Penjabat Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Aceh, Haji Safriyati SSIMSI bersama tim Dekranasda Aceh melakukan kunjungan dan pembinaan kepada perajin di Gampung Air Dingin, Kecamatan Simelu Timur pada minggu 10 November 2024. Dalam pembinaan tersebut, Safriyati menekankan pentingnya dukungan kebijakan yang berfokus pada pemanfaatan produk lokal untuk memajukan sektor kerajinan daerah. Dalam marahannya, Safriyati mendorong Bupati SIMELU untuk mengambil langkah strategis dalam mendukung keberlanjutan para perajin lokal. Selain itu, Safriyati juga menyampaikan harapan agar produk kerajinan ini dapat digunakan lebih luas di berbagai sektor, termasuk perkantoran dan pariwisata. Namun, Safriyati mencatat bahwa beberapa aspek teknis seperti akurasi dan ketelitian dalam pembuatan motif perlu ditingkatkan. Ia menggarisbawahi pentingnya fokus pada pengerjaan setiap motif secara teliti agar hasil akhirnya terlihat seimbang dan simetris. Tidak hanya membahas peningkatan kualitas kerajinan, Safriyati juga menyuruti pentingnya regenerasi perajin lokal. Mayoritas perajin di SIMELU Timur saat ini adalah generasi senior, sehingga diperlukan upaya serius untuk melibatkan generasi muda dalam melestarikan warisan budaya ini. Kegiatan pembinaan ini diharapkan mampu mendorong kemajuan industri kerajinan di SIMELU Timur dan memberi kesempatan bagi generasi muda untuk terus melestarikan dan mengembangkan warisan lokal. Terima kasih telah menonton!